Hey guys Gelap, backlight Thank you Hi Nes Hi Ini vlog pertama loh Di day 1 Jemput dulu Aku sampe lupa loh ada ini Ternyata boneka ini Baru, baru banget Gue karantina dulu ya, minggu depan gue dateng Hei Hei Aduh Gila Kangen banget nih mobil Cara liatnya gimana ya Kedana Masih aman Thank you Masih ayo Hei 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 Guys Ini low bed guys Baterai kalo gak cas Karena gak expect kita bakal ngevlog Tapi kita akan lanjutin dirumah ya guys Aku cas dulu See you, pokoknya ini menuju ke rumah Bye bye Sampai guys Rumah kita ini yang baru guys Kita masuk dari sana tuh Pintu yang ini Nah dari sana Kita angkat-angkat barang dulu Ini dia guys, kamar baruku Yang aku akan tempati untuk selama beberapa bulan ke depan Nah Not bad lah Emang size nya agak kecil Tapi untuk Kalau kita dari pintu ya Kita buka gini Set Oke lah Ini bisa Space buat Shooting-shooting bisa disini guys ya Dan Aku sekarang mau pergi sama Joy Joy gak bisa ruangannya Kita keluar dulu tunjukin Nah ruangan Joy disini Kita akan barang-barang pergi Oh my god Pergi ambil barang kita di gudang Dan akan pergi belanja Untuk kebutuhan bersih-bersih kita Pergi ke U-Hall Kalo kalian liat vlog yang aku pindah-pindahan itu Pergi ke U-Hall ambil barang Dan kita akan bersihkan kamar ini semua Untuk sekarang sih ya gitu aja kali Nah kita buka pintu dulu Gimana cara buka pintunya Oh gitu ya Oke Nah Yang aku suka itu dari rumah ini adalah Emang Apa ya Suasana disini tuh lebih tenang ya guys ya Dan Disini tuh banyak Banyak apa Sempat untuk parkir mobil Dan katanya disini sangat-sangat aman Karena ini dekat dengan TK gitu Kindergarden Jadi Emang polisi katanya sering lewat-lewat sini gitu Deket dari sini Deket dari sini Itu adalah Lapangan basket Mati atau gimana Tapi kita harus pergi ke BMW juga nih Sekalian mau servis mobil ini Ada-ada gak aja ya guys ya Pas nyampe sini langsung Ini Langsung error ya guys Aduh Jetlag gantuk banget sekarang guys Udah jam setengah lima sore Tapi mau gak Sebenernya kalo kasurku enak ini aku udah tidur coy Sayangnya Sebenernya aja belum ada Kasur macam sarang laba-laba Kacau guys Aku harus beli kartu baru lagi 5 dollar Karena aku lupa aku simpan kartu ini dimana Dan aku gak bisa ke gudang tanpa kartu ini Hari pertama yang cukup mengesankan Semuanya mobil Sampai 2 Gimana nih gak ada deh Berapa lama kita tinggal ini Coy Dampunan 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 Barang apa nih kita ambil Ini putih Putih apa ya Ini TV loh Ayo kita ambil-ambil barang-barang dulu aja Yang mana Ambil yang penting-penting aja dulu Cabar ya Jadi kita memutuskan untuk membawa segini aja Banyak sih Dan kita menyisahkan ini semua dalam Masih banyak juga lagi Ini kita akan bawa pasurnya guys Untuk gitar dan sebagainya Silahkan Coy Aku kuncin Kok Tapi ketinggalan dirumah Di dompet satunya Belum Dari tadi ngantuk Sekarang udah segar kembali guys Karena hektik banget Lakinnya kita memutuskan untuk sewa Yuholai kembali Baik Dan sekarang kita mau pergi ke Gimana nih kodenya Ke rumah gak ke rumah dulu Ke rumah dulu Udah cepet 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 Kita sekarang harus ke rumah dulu Karena kodenya Garasinya Joy Ketinggalan dirumah Dan setelah itu Kita harus Ke garasinya Joy Ambil barangnya Joy Lalu kita pulang ke rumah lagi Dan Nah pokoknya hari ini bakal Pindah-pindah aja udah Malam banget udah Gila Gila Kita udah sampai di Storage nya Joy Dia akan masukkan pin nya Ayo Hah? Oh ada kartu Orpress Number Asik Senang Senang Let's go brother Let's go brother Gila orang penakut tuh kayak gini guys Dia gak ngajak Hehehe 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 Oke Let's go Kayak homo sumpah Ini Tingkat kehomoan yang udah melewati batas Jui Kalau ternyata ada orang yang tinggal dalam sini Kamu kaget gak? Kaget Hahahaha Lop Lop Saatnya kita angkat-angkat Udah Kita udah gak keburu guys Pulang rumah lagi Balikin mobil Jadi kita langsung aja Pakin mobil beginian Belanja di Walmart Mami Isus ya Hah? Iya Semua gak 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 ada apa-apa Wah ada bulan guys Ada bulan disitu guys Kita belanja dulu guys Hal-hal yang penting-penting banget Yang sekarang dibutuhkan ya Kita sampai di Walmart guys Sekarang kita butuh untuk Groceries Groceries sebelah sini Rambutku udah hancur guys Kita butuh Kentut Kenapa? Siapa? Ini dia Ketit 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 Gak mau lah Bagus Malam-malam enak Gak mau Gak mau Gak mau Aku bisa kok Aku beli sendiri cok buat diriku Kerox 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 Semperton aja Ini loh Dibuat apa sih? Semperton aja buat bersihin Terus pake tisu ya? Iya Semperton yang gede itu ya? Iya betul Kerox Ayo 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 Aku udah di kamar Akhirnya Finally ya guys Dan anyway Aku mau tunjukin kalian Kamarku dulu sekarang Situasinya gimana Dan aku akan merapikan Barang-barang ini Dalam Gak hari ini juga sih Tapi ya Semoga besok lah ya Aku bisa tunjukin Gimana setelah aku merapikan barangnya Alright guys Jadi ini udah hari ketiga sebenarnya ya guys Dan aku habis mandi Sekarang udah jam Setengah 10 malam Dan aku mau update Sedikit untuk mengakhiri vlog ini Karena aku emang janji Untuk menunjukkan Kamarku setelah aku Bersihin dan lain sebagainya Tapi ini Gak 100% bersih Tapi Cukup oke lah Untuk ditinggali Dan Aku mau update sedikit Kemarin itu bener-bener chaos ya Pas nyampe Kunci mobil Rusak ya Baterainya habis Belum lagi plat nomornya udah habis Jadi aku harus perpanjang lagi guys Aku juga harus Pesan asuransi baru Untuk mobilku ini Karena aku waktu di Indonesia Aku cancel asuransi yang lamaku Jadi banyak banget aku urus Yang berikutnya Aku harus nurus bank Karena Aku gak tau kenapa Tapi kartu kreditku itu selalu Kena decline Gak pernah berhasil Jadi aku harus urus ke bank lagi Dan Syukurnya Semua hal ini udah aku Bisa Selesaikan dalam 2 hari Dan besok terakhir Aku cuma bawa mobilku ke servis Dan selesai Gitu loh Kamar ini juga udah aku rapiin Udah aku bersihin semua Aku juga tadi udah kelas Cuman ya masih jet lag aja sih Sampai hari ini hari ketiga Aku masih jet lag Itu doang sih But anyway Sesuai janjiku aku akan menunjukkan Kamar ini Dan semoga minggu-minggu depan Aku udah bisa shooting lagi kembali Alright So kita langsung aja Tanpa banyak basa-basi Aku bawa kalian Untuk Eits guys Anyway Ada satu hal yang aku mau kasih tau ke kalian Jadi sebelum aku ke US itu Aku sempet makan Dan kalian tonton aja langsung videonya deh Check it out Debak Korean BBQ All You Can Eat Untuk hari ini Kenapa tidak Hari ini aku pergi ke Ausekongkou All You Can Eat Buffet Yang berada di Cabang Andi Cuma Seperti yang kalian lihat disini Tempatnya bersih Mengikuti protokol kesehatan Dan ramai banget guys Karena ini udah terbukti Makanannya sini enak-enak banget Mereka punya banyak banget promo Yang kalian bisa lihat selengkapnya Di deskripsi di bawah Paket yang aku ambil disini adalah Japanese Tsuki Sabu Plus Korean Grill BBQ Premium Dengan harga hanya Rp 89.000 saja guys Mereka juga punya paket yang lain lho Kalian sudah bisa makan sepuasnya Termasuk dengan 100 jenis pilihan side dish 36 jenis pilihan sabu suki Dan premium fresh beef Ada juga free flow drink Dan juga melted ice cream deluxe Mereka juga menyediakan 12 jenis saus Yang berbeda dengan 7 jenis marinasi Untuk dagingnya Jadi tunggu apalah guys Buat kalian yang mau makan sepuasnya Dengan makanan yang enak-enak Dan juga harga yang murah Silahkan datang di Aosek Kongkow Oke guys Ini di depanku Sudah banyak banget makanan Dari daging Untuk grill Dan ini juga ada buat Tsuki Ini side dishnya Karena lengkap banget Dan aku lihat ada sekitar 20an Tapi sebenarnya mereka punya Sampai 100 varian untuk side dish Dan total sausnya Yang banyak banget juga variannya Enak-enak semuanya guys Kita langsung aja Mulai dari nge-grill 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 Jelup di sausnya dulu guys Aparin nasinya sini Dan langsung aja Oh Ini aku bakar dulu ya guys Semuanya Dan nanti kita langsung santap Mantap Sambil menunggu ini mateng guys Kita akan masukin ke Tsuki sekarang Ini yang rasa tom yum Dan ini yang rasa kaldu ayam Kita bagi dua aja guys Dan aku pengen cobain dua-duanya Tau gak guys Dengan daging yang udah premium seperti ini Dan Tsuki yang seperti ini Ini itu harganya cuma Rp89.000 loh guys Dan ada paket yang kalian udah bisa dapatkan wak view Itu cuma seharga Rp109.000 Jadi ini bener-bener harganya terjangkau banget Dan kalian yang daerah Makassar wajib kesini Habis Sambil menunggu guys Ini dua mateng Kita akan coba dari side dishnya dulu Dan aku mau coba dari Javce nya Bisa makan Hmm Tepat Hmm 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 Wah, kita bisa ngomong gak sih ya? Kita coba daging ini sekarang. Fas. Sekarang kita akan mengambil sukinya dari yang rasa original guys. Kalian penasaran dengan sukinya guys ya? Kita akan coba dulu. Potong dulu. Ini dia. Mari kita coba. Hmm. Jadi kita mulai dari pintu. Ini mungkin kecil banget ya kamar ini. Karena kalau udah liat dari kemarin vlog. Dari situ jalan ke sini. Dan pada saat kita buka. Depanku itu kayak gini guys ya. Oke, kita mulai dari sini. Ini ada tempat sampah. Dan di situ tempat aku duduk tadi. Kalau misalnya kita masukin kayak gini. Dia akan terlihat seperti ini. Mijanya ini agak berantakan guys. Tapi don't worry. Aku akan bersihin sebentar lagi. Dan ini semua adalah alat-alat untuk rambut. Dan yang pokoknya yang buat cepet-cepet lah. Kalau mau vitamin langsung disini-sini gitu lah. Dan ini dia. Jamku. Yang aku paling suka. Bisa lihat jam disini. Dan ini adalah lampu. Ya guys. Jadi kurang lebih kalau digelapin. Dia akan jadi seperti ini. Ada dekorasi. Dan itu adalah. Yang itu. Adalah pengharum ruangan gue guys. Ini adalah diffuser ya. Dan di sebelah sini. Ini agak padat. Karena aku gak tau mau naruh alat-alat shootingku itu dimana. Jadi itu matras. Ini green screen. Bisa jadi hanger baju. Kalau aku shooting tiktok. Ini lampu. Ini buat recording audio. Dan ini buat baju kotor. That's it. Setidaknya untuk sekarang. Kamar ini udah terlihat lebih rapi. Dan oh iya. Satu lagi ini aku belum tunjukin lemariku disini. Tuh. Jadi untuk lemariku disini. Untuk baju-baju. Celana semua. Candala. Mukos kaki. Disitu sepatu semuanya. Yang ujung ini. Sepatu semuanya disini ya. Tuh. Ya dan di atas ini. Ada baju-baju yang jarang aku pakai. Yang disini yang bagus-bagus. Yang aku sering pakai. Dan ya aku gantung disini tuh. Jas. Terus ada kemeja. Ada jaket-jaket. Nah jadi ya. Ini adalah jaket-jaketku. Dan sebagainya aku gantung disini. Ini sebaju olahraga. Baju gym. Jadi kurang lebih nih. Aku padatin aja dalam sini. Dan di atas-atas sana itu ada tas. Ada beberapa produk yang aku nggak pakai. Dan untuk dilaci-laci sendiri ya. Kurang lebih kayak gini. Aku taruh ini buat peralatan. Untuk mandi disini. Untuk makanan-makanan. Dan yang terakhir disini. Itu adalah indomie ya guys. Disini terakhir. Laci-terakhir aku taruh buat. Apa. Yang cepet-cepet. Yang buat gunting kuku. Dan peralatan-peralatan yang lain. So yeah. Anyway. Kurang lebih seperti itu aja videonya. Kalian udah lihat gimana kesaharianku. Hari pertama nyampe US. Totally chaos. Tapi sekarang udah better. Udah banyak hal yang aku udah urus. Dan mulai beradaptasi lagi dengan situasi yang baru. Lingkungan yang baru. Dan planku balik ke US ini. Bisa dapet kerja ya. Jadi kita tunggu aja untuk vlog-vlog berikutnya. Semoga aku bisa menunjukin ke kalian. Gimana sih kalau orang kerja di Amerika gitu loh. Di US. Dan segitu aja sih. Untuk video kali ini. Bye bye.